Selamat bertemu kembali dengan GeniusX Tutorial Metodologi Bagaimana menyusun proposal yang cepat dan bagi Hal ini berangkat dari pengalaman saya Dengan beberapa mahasiswa yang baru-baru ini berkonsultasi dengan saya Langsung saja pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka adalah Apa yang dimaksud dengan proposal? Lalu apa tujuan Anda menulis proposal? Apakah Anda siap, baik mental maupun spiritual Untuk menulis proposal dan melanjutkan pada penelitian Untuk ekskripsi, tesis, dan disertasi Anda? Agaknya mereka tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic itu Kalau demikian pastilah Anda akan sulit untuk memulai penelitian Apalagi untuk membuat sebuah proposal yang baik Karena proposal akademik adalah proposal ilmiah Yang tidak saja disusun dengan akal sehat Dengan metodologi dan dengan logika yang objektif Tetapi sebuah proposal juga membutuhkan satu teknik atau metoda-metoda yang cukup rumit Oleh karena itu, kali ini saya akan memberikan 7 tips dan trik Untuk membuat proposal ekskripsi, tesis, dan disertasi Ada 7 tips dan trik langkah Anda membuat proposal Yang pertama adalah Anda menyiapkan mental dan pikiran Anda fokus pada proposal Yang kedua, dan pahami ilmu atau metoda-metoda di dalam Anda membuat proposal Yang ketiga adalah mulailah Anda memilih topik yang menurut Anda paling sukai Anda loyal dan Anda paling cintai Yang keempat adalah Anda membuat judul yang ringkas Mengandung problematik dan mengandung unsur SPOK Agar supaya logika Anda bertambah sehat Kemudian yang kelima, menjabarkan judul Atau terminologi di dalam judul yang Anda ajukan itu Agar supaya Anda memudahkan membuat rumusan masalah Membuat pendekatan Menetapkan paradigma dan teori-teorinya Termasuk menetapkan metode analisis Yang keenam adalah bagaimana Anda menguraikan konsep Atau terminologi di dalam judul itu Supaya Anda lebih jelas persoalan yang akan Anda bahas Yang ketujuh atau yang terakhir Bahwa Anda sudah perlu menetapkan kerangka acuan Kerangka berpikir Anda Dalam pengertian, kerangka jawaban Berupa outline Atau daftar isi yang nantinya akan saudara gunakan Di dalam menganalisis data Atau di dalam pembahasan Yang pertama tentu Anda harus menyiapkan mental dan pikiran Anda Ini sangat penting sekali bagi Anda Agar supaya Anda punya motivasi yang kuat Agar supaya Anda punya motivasi yang kuat Untuk benar-benar menyelesaikan penelitian Anda Dan Anda tidak tergiru dan tergoda oleh godaan-godaan di luar Ya tentunya godaan keluarga Godaan pasangan kita Dan juga godaan-godaan lain di luar itu Terutama yang menyangkut dengan kemalasan Kesenangan Dan hal-hal lain yang membuat Anda lupa diri Yang kedua adalah pahami dulu Ilmu membuat proposal Jadi membuat proposal tidak sembarangan Anda harus tahu persis mengenai Bagian-bagian apa saja Yang harus dicantumkan di dalam proposal Ini harus ngelontok Di kepala kita Kemudian yang ketiga juga Anda harus mulai untuk Menetapkan topik Atau domen atau ranah Penelitian yang akan Anda tulis Ya baik itu Anda karena tertarik Karena punya pengalaman Dan karena Anda ingin menyelidiki lebih lanjut Mengenai apa yang menjadi obsesi Anda Jadi jangan membuat proposal Ya karena tidak jelas Atau tidak punya motivasi untuk mengerjakan itu Anda harus loyal Anda harus cinta Kepada persoalan Yang akan Anda bahas itu Itu adalah awal yang sangat baik Jadi jangan sampai Anda kecewa di kemudian hari Karena Anda tidak menyukai masalah yang Anda akan bahas Kemudian Anda juga harus Membuat alasan yang lukis Dan akal sehat tentang Apa alasan Anda memilih topik Dan mengapa Anda Meneliti persoalan itu Apakah bermanfaat atau tidak Baik bagi diri Anda sendiri Maupun bagi pengetahuan Selanjutnya Anda juga Menentukan judulnya Karena judul ini menjadi subjek Menjadi pokok persoalan Atau menjadi setat Anda Di dalam menulis proposal Tetapi banyak mahasiswa yang gagal Di dalam membuat proposal Karena tidak mengikuti Aturan tata bahasa yang baik Minimal Anda harus menyebutkan subjeknya Predikatnya Objek maupun keterangan Baik keterangan tempat Maupun keterangan waktu Ya tidak banyak orang yang Dapat membuat judul dengan Baik karena Rumus SPOK ini diabeikan Oleh sebab itu Judul dapat dibuat Dua level Satu judul majernya Yang kemudian Judul minornya Jadi Anda tidak membuat judul yang begitu sangat panjang Kemudian jangan meletakkan Kata-kata analisis Kata-kata Yang bersangkut paut Dengan masalah teknis Di dalam judul besarnya Itu dapat Anda Tulis di subjudulnya Misalnya mengenai analisis Studi tentang Kajian tentang Dan lain-lain Termasuk juga keterangan Objek atau keterangan tempat Keterangan waktu Apabila itu dianggap sangat penting Sebaiknya Anda juga Meletakkan di subjudul Kemudian yang Keenam Tetapkan secara jelas Mengenai topik Kemudian paradigma Dan teori-teori Juga pendekatan Karena ini menjadi Sangat penting sekali Karena akan Memberi jalan Yang mudah bagi Anda Untuk menganalisis Menjelaskan Maupun mempedediksi Dan menganalisa Suatu persoalan Teori akan membantu Anda Karena disitu sudah ada Paradigm Sudah ada polanya Bagaimana Cara Anda Untuk memecahkan persoalan itu Karena teori itu Merupakan Akumulasi dari Apa yang Sudah dibuat oleh orang lain Kemudian juga Anda harus menetapkan Metode analisisnya Ini yang sering sekali Anda lupa Bahwa metode analisis itu Berhubungan dengan Teori-teori Dengan paradigma Jadi kalau Anda Menentukan paradigma Kritis misalnya Maka metode analisinya Juga metode analisis krisis Karena ini Jangan sampai Terjadi Suatu Kecelakaan Di dalam penelitian Kemudian yang terakhir Anda membutuhkan outline Atau kerangka Jawaban Jadi kerangka jawaban itu Adalah Suatu Subjudul Yang membantu Anda Di dalam membuat jawaban Yang benar Nah kerangka Jawaban ini Sebagai sebuah Roadmap Dimana Anda Menjawab Perumusan masalah Yang Anda ajukan Di pendahuluan Kemudian Bagaimana Kerangka jawaban itu Yang nantinya Anda gunakan Untuk Pembahasan Pokok-pokok Persoalan dan Pembahasan Sudah Anda dapat ajukan Ketika Anda Membuat proposal Saya kira itu Penjelasan singkat saya Mudah-mudahan Dengan tujuh langkah itu Anda dapat Mengerjakan proposal Anda Dengan teliti Cepat Mudah Dan Sempurna Sekian Terima kasih Sampai jumpa